Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang teman-temanku Gimana kabarnya semoga kalian sehat dan panjang umur Sukses selalu amin Oke guys di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya history History penelusuran youtube atau history waktu tonton Yang dimana kebanyakan teman-teman kita itu tidak tau yang namanya history Di youtube sama history di google Karena ada dua faktor yang sudah merekam aktivitas kita sehari-hari Dari penelusuran dari waktu tonton Jadi sudah youtube rekam ya Nah disini ceritanya aku tadi habis lihat notifikasi Teman-teman aku ya disini banyak banget teman-teman aku yang sudah update video baru Dan kebetulan aku tadi tuh sempet hapus history sebelum aku tonton dua video baru yang aku tadi tonton di dua channel Sebelumnya aku tuh gak pernah lama-lama nyimpan history di handphone aku ya Kalau sudah penelusuran ataupun sudah waktu tonton Aku tuh biasanya satu hari kalau misalkan 10 channel aku udah langsung hapus Tidak pernah aku lama-lama simpan history Karena aku tuh gak mau nanti kita tuh kedetek saling nonton video teman-teman Nah makanya aku tuh selalu hapus history aku dan waktu tonton aku disini Nah disini ada waktu tonton aku beberapa menit yang lalu ya disini 8 menit Jadwalnya sudah aku tentukan juga Dan disini terlihat rata-rata 1 menit setiap hari ya Nah disini ada keterangannya 8 menit ya Jadi kalian tuh nanti bisa cek history disini tapi gak disini aja loh Ceknya ya untuk aman channel kalian itu harus ceknya lagi di satunya Ini aku jelasin dulu history yang aku tonton hari ini itu ada dua channel Pertama ada channel dari siapa namanya PSS Putra Nah aku disini nonton dua channel dari 7 lapis langit bumi dan KPSS Putra Nah disini ada dua history tonton aku yang belum aku hapus Karena ini tontonan yang barusan aku lihat Nah disini tontonan aku 4 menit ya Karena setiap aku nonton video teman-teman aku tuh biasanya tuh durasinya emang 4 menit lebih gitu Nah disini juga ada videonya ke 7 lapis langit bumi juga sama 4 menit Nah disini historynya belum aku hapus ya Nah disini aku belum hapus Disini rata-rata semua channel yang aku tonton itu di atas 4 menit lebih Kadang aku full durasi ya Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton video teman-teman yang lain Usahakan nontonnya itu di atas 4 menit Ataupun 5 menit ke atas Kalau gak emang gak ubar-ubaran sama teman-teman yang lain ya Apalagi kalau misalkan kalian nontonnya itu masih durasi 2 menit Udah gak ngejamin banget gitu loh Gak ngejamin aman Oke sekarang kita lanjut buat hapus historynya Kita hapus history disini dulu ya guys Kita hapus history disini dulu Hapus history tonton Dan juga kita hapus history penelusuran guys Nah disini udah aku hapus ya guys ya Kita hapus dulu semua history di dashboard youtube ya ini Yang kesatu kita refresh Nah setelah direfresh sudah tidak ada history penelusuran dan waktu tonton kita Disini sudah bersih ya guys ya Nah kita next lanjut ke history yang kedua Jadi di yang kedua ini storynya itu Bener-bener sudah kerekam banget guys Jadi itu apapun kalian sudah hapus history disini Tetap youtube bakal rekam semua di history kedua Oke lanjut kita ke google Aku ganti akun dulu Nah disini aku udah buka akun aku ya Nah disini kalian ketik data personalisasi ya Aduh ambiar ya aku ngomongnya Nah disini kalian bisa cek history kalian itu disini ya guys ya Nah disini banyak banget fitur-fitur google yang sudah merekam aktivitas kita guys Jadi jangan salah pikir kalian udah hapus history di dashboard youtube aman Oh jangan Karena disini yang belum aman kalian ya Belum tau juga Karena disini yang sudah google rekam semua aktivitas kita gitu Jadi gak sembarangan kita hapus history itu Harus dua langkah ya guys ya Nah data personalisasi Disini banyak banget keterangannya tuh kan Ada keterangan history history youtube penelusuran Ada ya se Kalian baca-baca aja ya pokoknya ya disini itu Mungkin semua yang punya channel akun juga pasti tau Kalau history yang sesungguhnya tuh ada disini gitu kan Nah kita buka dulu yang tadi kita klik Data dan personalisasi Nah kita scroll aja ke bawah Kita lihat kelola aktivitas Disini Nah disini tuh ada yang hapus otomatis 3 bulan ya Jadi kalau misalkan kalian otomatiskan Selama 3 bulan ini Baru dia bisa terhapus otomatis selama 3 bulan Jadi kalau misalkan tidak dia tetap melekat Sebelum 3 bulan itu ya Jadi harus sering-sering hapus history kita Nah disini kita kontrol tentang history Nah kita diarahkan kesini lagi Ternyata disini sudah kosong ya Historinya sudah kosong Kita balik lagi Ke history disini ya guys ya Lanjut kita kontrol aktivitas lagi guys Nah kita kontrol aktivitasnya disini Nah disini History yang kedua yang sudah benar Google rekam sama Youtube ya Yang tidak bisa kita kongkiri dan kita bohongi loh guys Nah disini banyak banget History aku yang belum aku hapus juga gitu kan Karena kalau misalkan history penelusuran kita diaktifkan Itu otomatis semua google rekam ya Aktifitas kita ketercuali kalian itu tidak aktifkan gitu Nah disini ada tentang kemarin aku Apa namanya Penelusuran aku gitu kan Di google Kita scroll lagi ke bawah Disini juga banyak banget Aktifitas Laporan History aku juga di map Ya paling banyak tuh di map Terus di gemail juga paling banyak Kita cek satu-satu dulu ya Disini yang paling banyak tuh tempat yang belum aku hapus Email juga Pokoknya masih banyak banget fitur-fitur google yang banyak Mengandung tentang si history dan penelusuran ya Masih banyak banget Oke kita lanjut lagi ke Youtube ya History Youtube Ya kita bahas satu-satu aja disini Biar kalian semua bisa paham Dan gak Gak gagal paham ya Nah disini ada tentang hapus juga Semuanya udah terekam disini Aku hapus dulu ya Ini penelusuran Yang udah dulu-dulu banget Nah disini banyak banget penelusuran Nah ini ada penelusuran Pake akun kedua aku ya Nih disini masih terekam banget Aktifitas aku tuh masih banyak banget Tuh lihat disini Meskipun di dashboard Youtube itu Sudah gak ada history tonton Dan penelusuran Tapi apadaya ya Google itu lebih canggih dari Yang kita pikirkan gitu Karena disini Google sudah merekam semua data-dataan kita Dari tanggal waktu dan jam Dan harinya dan bulannya juga ya Gak bisa dibohongin Disini juga ada tayangan Tontonan aku ya teman-teman kemarin Apa namanya teman-teman aku upload video baru disini belum aku hapus ya Karena emang kemarin-kemarin aku belum hapus history di Google gitu baru history di YouTube saja Nah disini banyak banget Nah disini banyak banget history yang kemarin teman-teman aku kunjungi tuh disini lihat banget ya sudah nempel jelas Nah disini aku hapus Dan disini juga masih ada Ini udah beberapa hari loh padahal tuh channelnya ya udah aku hapus di dashboard tapi disini masih tetap ada Ini gunanya dihapus seperti ini tuh untuk apa Jadi kalau misalkan kalian terlalu sering berkunjung ke tempat teman-teman kalian Otomatis IP Ataupun waktu tonton kalian itu kedetek sama YouTube ya Kalau kalian itu saling tonton video teman-teman kalian Nah jadi kesimpulannya kalau history di dashboard YouTube itu memang sudah bersih waktu tonton dan sudah bersih waktu penelusuran Jika kalian sudah hapus semua history kalian Dan jika kalian belum hapus history di penelusuran Google Itu tetap ke deteksi YouTube juga ya karena apa karena nanti kalian teridentifikasi saling view to view dengan teman-teman yang lain Jadi usahakan kalian itu pakai dua cara untuk menghapus history penelusuran dan waktu tonton kalian ya Karena apa disini banyak teman-teman aku yang nanya apa sih yang dimaksud dengan history yang kedua itu Apa sih gitu emang dimana tempatnya Nah sekarang aku udah jelasin secara detail Dan semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan gitu kan Jadi kalian itu jangan salah mengartikan aku udah loh hapus history aku di dashboard YouTube Iya oke sudah tapi kalian belum tahu kan kalau history yang sesungguhnya itu memang ada di akun Google kita sendiri gitu Jadi setiap rekaman kita apapun kita yang kita cari di dunia per YouTube-an atau di dunia per Google-an gitu kan Tetap dataan kita itu terekam otomatis oleh Google tanpa kita sadari Waktu tanggal bulan dan tahunnya aja sudah Google tentukan gitu kan Jadi apa kita bisa mengelak gitu kalau misalkan kita teridentifikasi ibarat view to view dengan teman-teman yang lain gitu Jadi untuk teman-teman yang lain boleh gunakan cara ini sebelum untuk menonton video teman-teman kita Apalagi teman-teman kita semua kan teman-teman satu perjuangan juga butuh view to view Jadi alangkah baiknya kalian semua itu sebelum menonton video teman-teman yang lain hapus semua history Oke guys penjelasan hari ini semoga bisa dimengerti ya Apa yang dimaksud dengan history penelusuran dan history tonton itu ada dua tempat yaitu di Google dan di YouTube Mudah-mudahan penjelasan aku ini bisa kalian mengerti ya Kurang dan lebihnya kalian boleh komen di bawah komentar ya Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan bantu subscribe channel ini Semoga kalian sehat panjang umur diberikan kelancaran rizki dan makin berkembang juga pastinya channel-channel kalian ya Amin Ya robbal alamin Kurang dan lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax